Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Markas Soper Dari Markas Otodidak Kali ini saya dapet kasus lagi ya Ini akun gmail Note 8 N950F Yang kasusnya Akun gmail Atau vrp Atau akun google ya Kita akan Sekarang itu sangat mudah ya Untuk buka vrp akun gmail Untuk tipe-tipe samsung OS 1112 Tidak seperti Malah terbalik sekarang Handphone-handphone yang seri baru Seperti oppo dan pipo Kadang-kadang ada yang susah Langsung saja disini Kita akan mulai eksekusinya Menggunakan Miracle Forward Tool Dia tool andalan Untuk para-para teknisi ya Harga merakyat Sekarang itu sudah Rp290.000 Setahun Kita sesuaikan dengan tipenya Dan kita akan cari N950F Ini Note 8 Jangan pernah mengeluh N9 Jangan pernah mengeluh Atau stik Oke sudah ini Langsung saja Kita akan colok Intinya Untuk permasalahan PRP akun samsung itu Agar ADB nya Terizinkan ya Itu saja ya Ketika sudah terizinkan Silahkan teman-teman Mau pakai tool crack Atau tool yang Prabayar Bisa ya Di sini kita akan Klik driver nya Auto ya Reset PRP auto Biarkan dia searching mencari driver ya Sampai ADB nya terizinkan Seperti ini Lanjut kita akan ketik Bintang pagar Kosong pagar Lalu oke Enable ADB sukses Lalu disini kita klik Oke saja ya ADB nya sudah terbuka ya Lalu ada perintah Seperti mengizinkan Oke kita klik oke Sangat simple Lalu kita akan Reset PRP ADB Seandainya Tidak mau kita Reset via ADB Lewat miracle 4 tool Teman-teman Bisa mencari tool Yang free Atau yang crack ya Intinya ADB nya sudah Terizinkan Itu sangat mudah Padahal ADB Sudah terbaca ya Cuma pilot Apa driver saya Termakan virus Atau Bagaimana Saya tidak tahu deh Kita akan coba lagi Kita akan ulangi Tapi jangan khawatir ya Kalau ADB nya sudah terdetek Itu mudah Bagaimana untuk buka PRP nya ketika sudah terbaca ADB ya Disini saya akan Disini saya akan Intinya sudah terbaca ADB nya seperti itu ya Samsung VRV ini gratis kok Banyak di google ya Buat teman-teman yang mau download silahkan Samfw.com Langsung saja disini ADB VRV Mending sudah terbaca Di miracle power tool Gak tahu kenapa Copilot Dia hanya membuka ADB nya saja Lalu kita klik Outmet all Kita tunggu VRV remove success Dia nge-rebot ya Kalau pakai samfw.com itu nge-rebot Kalau pakai unlock tool dia gak nge-rebot ya Dia langsung masuk ke menu Kita lihat apakah berhasil atau tidak Sudah terbuka ya Cuma kok layarnya jadi ngedip-ngedip Nanti Apakah kita butuh waktu yang sabar Harus sabar Sudah tidak ngedip-ngedip ya Oke intinya seperti itu Sudah masuk ke tampilan menu Kasus down Dan berhasil Semoga bisa mengisikan Riziki Kalian yang Beri status down Buat update alat Ini miracle power tool Dan samfw.com ya Jangan lupa berbagi itu Indah Bye